DPC Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan lambannya pengurusan pembukaan traik angkutan baru yang hingga bertahun-tahun. Padahal kebutuhan transportasi umum ke masyarakat di Kabupaten Bandung Barat seperti kekawasan kompleks Pemda di Mekarsari, Ngampra dan wilayah selatan belum tergarap maksimal. Organda Bandung Barat masih berjuang membuka traik baru di wilayah Bandung Barat. Terdapat dua traik yang menjadi prioritas yang sudah diusulkan ke Pemda Bandung Barat melalui Dinas Perhubungan. Namun hingga kini memasuki tahun ketiga, usulan traik itu tak kunjung turun. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Organda Kabupaten Bandung Barat, Asep Deddy Setiawan, yang ditemui usai muscap Organda Bandung Barat di Batu Jajar, Rabu Siang. Asep menjelaskan dua traik yang diusulkan yaitu jalur Cimareme, Ngampra dan Gunung Bentang, Sagguling. Daerah di jalur itu berpotensi penumpang cukup besar dan belum tersentuh angkutan. Dampaknya masyarakat yang ingin datang ke kantor Pemda untuk mengurus keperluan mereka harus mengeluarkan biaya mahal karena akses transportasi yang ada hanyalah ojek. Tahun 2018 ini kita akan maksimalkan pelayanan kita kepada publik khususnya transportasi. Dan kita juga banyak PR yang belum diselesaikan seperti traik Cimareme, Ngampra. Ya kita juga kan harus pro-rayat ya. Sementara apa artinya kita Bandung Barat dimekarkan kalau masyarakat masih susah. Ya transportasi masih sulit gitu kan. Nah contoh misalkan ketika mungkin traik Cimareme, Ngampra nanti kita sudah terbi, otomatis masyarakat wilayah selatan itu akan terbantu secara ekonomi. Di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat, angkutan belum dapat menyentuh menyeluruh hingga ke kecamatan Cipongkor dan Rongga. Jalur eksisting di selatan baru menyentuh batu jajar Cililin dan Cililin Gunung Halu Cipongkor. Padahal berdasarkan kajian pihaknya, infrastruktur jalan ke selatan di Bandung Barat sudah cukup baik dan layak dilalui keangkutan umum.